Hey guys, it's Miguel Leonardo Darwin What's up? Selamat pagi guys Aku lagi di Solo, ini bersama dengan Aku, Didi Dan Cici, Rina Oke, jadi Aku bakal tinggal di Solo Kurang lebih sekitar semingguan Dan hari ini khusus Kita bakal kulineran ya kok ya Jadi, ikutin terus Ini pertama kali Aku balik lagi ke Solo Setelah sekian lama ya Waktu itu, waktu kecil Ke Solo, jadi belum sempat kulineran Masih gak ngerti apa-apa guys, ini pertama kali Bisa dibilang seperti itu, jadi ikutin terus Keseruan hari ini, kita makan makan enak Soto Pirana First stop buat sarapan Kita ada di Soto Pirana Mencoba Soto Daging Ini salah satu yang terkenal Since 1982 1982 1982 Soto Biasanya kita kasih lapannya Bukur-bukur Oh Kayak bubur berarti ya Perutunya dikremesin gitu Kita coba ya Harap Enggak pro Soto-nya wangi Kalau Soto kan ada ungu nya light Kayak ringan gitu Sosis basah Atau sosis telur Itu loh Iya Langsung dimakan Iya Hmm Jadi dalamnya sosis dibungkat tau loh Iya betul Mantap guys Sampai keringatan Pol Nambah Gimana kok Mantap Sotonya enak Approved Tadi sudah kenyang makan Soto Kayaknya kalau makan yang manis-manis Yang seger-seger gitu enak Sekarang aku udah bersama dengan Koko dan Cici Di Pasar Gede Ini kalau orang Solo pasti tau kita mau ngarah kemana ya Pasti ya kok ya Kalau kesini ada satu Tempat ikonik Apalagi yang suka manis-manis seger-seger itu udah Pasti tau Apalagi kalau bukan Apa kamu namanya Dawed Dawed Bu Bu Dermi Bu Dermi Bu Dermi Ya Oke Kita langsung coba aja Aku pesennya tapi yang Mondo Mondo ya Gak apa-apa ya kawan Karena saya tidak terlalu suka gula Ini banyak jajanan Kita masuk pasar Wah Hai Leo Halo Nah ini dia Dawed Bu Dermi Ngantrinya guys Nih sampai ke jalan-jalan ya Biasanya ngantri sampai luar Luar biasa Si kokonya masih ngantri Kita beli ini Karena aku sering panas dalam guys Ini bagus nggak ibu? Iya Untuk panas dalam ya? Iya Oke Uho Uho ini artinya Sampah Jadi karena terlihat seperti sampah guys Tapi kasiatnya luar biasa ya ibu Makasih Seger-segera Iya Oke Thank you kok Sudah Mendapat Akhirnya Dawed ya Cuman kita agak sedikit menjauh dari Keramaian guys Karena disana rame Jadi kita Numpang nggak ibu? Kita numpang Oke ini Mondo Mondo itu artinya setengah manis Setengah manis Kurang manis atau setengah manis Nah ini yang Orang-orang suka Suruh aku cobain guys Dawed Udenia Mari kita coba ya Pusatnya Pusatnya Manis bener Buara Mondo tapi masih manis buat aku Iya Apalagi full ya Iya Kalau buat orang Solo ini nggak manis Ini nggak manis Ini Nah ini dawednya kayak gini guys Ini apa ya Itu Jenang sum-sum Oh sum-sum Jenang sum-sum Ini kacang merah ya Kacang hitam Oh kacang hitam Iya Kacang hitam Kacang hitam Sama Ini cendol 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 sama pelase Ini selase Ini selase Oke ya Hmm Segera guys Hmm Ini harganya berapa? 13 Ayo yuk satu Kalian harus lihat yang ngantri guys Sudah menambah antrian Oh Keluar biasa Satu Minggu full Satu Minggu full Satu Minggu full Satu Minggu full Aku biasanya sini Kalian beda nih Iya beda Ini ada kuria Tidak Sudah ada Habis guys Esnya banyak itu Ceger Hmm Ceger Nah disini yang jual Es Dawud itu gak cuman Bu Dhermi ya guys Disana ada Bu Wati Didepan itu ada Bu Siti Nah kita sekarang mau coba compare sama yang Bu Siti Nah Didepan ini ada Es Dawud Bu Siti Ini depannya ayam guys Jual ikan Es Dawud Es Dawud Disana ada Es Dawud Disini Es Dawud Disini Es Dawud Ini Es Dawud Es Dawud di sini gak nyanten dikit-dikit, artinya kan baru-baru nah ini dia guys, dawatnya disini gak ngantri ya, langsung dateng aja langsung duduk, masih ada kursi kosong, silahkan monggo pinara, ini kita di bu Siti mari kita coba ya ya ini makanan masak kecil saya wah, bisa pake dure makanan masak kecil iya, teringat masak kecil kurang manis juga? enggak, cukup bu wah manis bu, sampun-sampun-sampun kita sudah manis bu oh iya, betul bu Lerona gede tuh, ngangkok kecil ya tuh manis banget, manis enak tapi manis dari yang sama tadi ya, Mondo nya nek lah, bilangnya Mondo, tak kasih gitu iya, ini Mondo ya bu ya mumpung disini guys, kita sekalian cobain gempol peleret cuma di Solo ini cuma di Solo ini gempol, ini peleret iya, jawa kan banyak di Jakarta juga ada gempol ini apa ya bu? terbuat dari beras sama tepung beras ya? tepung beras, iya peleretnya juga tepung beras, tapi kasih ibu lamir oh, makanya warnanya agak ini oh, agak mirah oh iya jadi, kalau peleret itu manis kalau gempolnya hmm burih burih ini peleret hmm peleretnya agak kenyal ini iya katanya aku lebih suka peleretnya sama, sama sama ya hmm lebih manis soalnya hmm yang gempol kan buri ya aku lebih suka cendol oh lebih suka cendol ya aku suka cendol juga enak cendol hmm berambang asem hampas tahu daun ketela ketela daun ketela ketela ini tidak ada itu baru kaku oh oh iya pedes ya pedes pedes tapi manis iya 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 semuanya manis hahaha ini artinya tempe kebus hahaha manis manis semuanya hahaha ya ini lenjongan namanya lenjongan ini terdiri dari beberapa makanan tapi semuanya manis ya tolong dipandu loh ini apa namanya itu ketan hitam ketan hitam ketan hitam ketan hitam yang ini yang ini ini wajik ya wajik wajik apa ini ketan dari ketan juga ketan pakai gula jawa hmm hmm tau kan ya wajiknya kayak kayak apa ya ini tuh kalau dibantul tuh ada geplak oh geplak kalau geplak kan dari kelapa iya iya tapi teksturnya mirip mirip tapi nggak ada rasa kelapanya sama-sama manisnya yang pasti hmm iya manis ini ini tadi namanya tiwul 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 nggak manis kalau ini nggak manis enak ini ini singkong buat netalin iya singkong ketot 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 dari ketan ketan juga ya ketan campur nasi oh semua dengar iya kenyal kenyal hmm nah ini cernil 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 dari pati dari pati warnanya agak transparan kelihatannya kenyal juga ini iya hmm lebih kenyal paling kenyal manis-manis semua kayak yang nonton iya jalan 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 jam 2 siang sekarang kita lagi ada di Ninisawong nah ini juga salah satu tempat yang wajib di kunjungi ya kok iya terus ini aku pesen bakmi ketoprak dan kok didi tahu acar tahu acar sangat berbeda dari namanya ya tahu acar tapi gak ada acar-acarnya ada sedikit oh ada sedikit oh iya iya ada dan ini bakmi ketoprak tapi gak ada ketopraknya jadi mungkin penamaannya ya lucu juga ya ini kerupuk yang tadi iya karak namanya karak iya bukan oh mie-nya kayak gini iya mie-nya campuran loh iya ada ada bihun-nya ada yang ada tauke iya ada mie yang gepeng iya sama ada daging sama daging ini daging sapi-nya ada ini daging sapi ya iya hmm menarik menarik rasanya kayak soto ya kayak soto kayak soto yang lucu adalah manisnya tetap ada loh oh iya manisnya tetap ada beneran kerasa yang manis yang ini lebih manis tahu acar isinya ada tauke ini tahu ya tahu tahu tempe daging sapi timlo oh iya itu ada itu apa namanya timlo bukan sosis telur itu oh sosis telur yang tadi yang tadi pagi kamu ngomongkan tapi dan ada kacang juga menarik ya ada kacang ini beneran gak ada di tempat lain sih enggak ada enggak ada enggak ada mie ketoprak mie ketoprak atau langsung nyebutnya itu mie toprak mie toprak mie toprak rasanya ada acarnya iya manis tapi agak asem juga iya beda pastinya iya tapi kok agak dingin ya kok memang enggak panas ya iya memang enggak panas enggak panas yang ini panas? iya itu panas loh karena itu kayak soto iya nah ini beda kuahnya persis kuah soto iya betul ini bener-bener original dari Solo itu pusat nyari di kota lain tuh hampir enggak ada kayaknya coba kasih rate kok kasih nilai nah kalau yang ini ini aku kasih 8 kali ini 8 yang ini aku kasih 7 karena dingin oh dingin kalau yang ini 8 guys 8 kalau ini aku 9 ya aku sering kalau tergalak sini pasti makannya ini oh ini karena di Jakarta enggak ada hmm sudah selesai makan guys sudah habis mari kita coba es teler ini ini kelapa ya? iya betul kelapa kayak es teler pada umumnya sih kayak es teler pada umumnya kayak es teler pada umumnya bedanya pakai gula juga kalau hmm belum ada gulanya ya? oh iya? gulanya? oh iya tadi pesannya minta gula pisang hehehe hehehe udah manis ya karena ini ya? tapi belum manis ya kamu coba wuhh tapi belum manis ya seperti es teler pada umumnya ya ya kayak kayaknya enggak enggak beda sih enggak beda? yang daud tadi beda oh iya yang es teler ini Saya tahu ya, kapan terakhir minum estelernya? Kalau yang pakai durian, beda ya. Hmm, estelernya. Karena ada duriannya ya? Iya, tapi tipsnya itu strong. Tapi rata-rata semua meja ada mangkuk ini ya? Iya. Memang orang kesini buat minum estelernya. Iya. Tapi harga makanan di Solo termasuk murah ya? Kurang. Kayak soto tadi pagi itu? Iya. 11-12 ribu? 12 ribu, iya. Dapat mangkuk lumayan itu. Iya. Lumayan. Mbak Mie yang kemarin makan ini. Screw you. Screw you. Aduh, kaget. Buka menu itu masih awalan depannya 1. Iya. Kalau di Jakarta kan minimal 4, 40 berapa, 50 berapa. Iya. Di sini belasan itu masih dapat ya? Masih. Enaknya minum sup-supan yang hangat gitu. Ini di Kusumashari ya? Iya. Kita akan mencoba sup Ini kita ada sup lapis dan sup manten Kenapa dinamakan demikian? Iya, manten itu kan dalam bahasa Jawa artinya pengantin Oh iya iya, penikah Pokoknya sup ini setiap kali dipernikah orang Jawa pasti ada penuhnya Kalian panggilannya sup manten Sup manten Buat tanggung-tanggung undangan Kalau ini karena ada lapisnya di dalam? Iya, karena ini ada daging lapis Oke, dari penampilan supnya terlihat sangat polos ya Sangat-sangat polos Tapi yang menarik adalah ini guys Ada ini Ini apa ya? Daging lapis Oh daging lapis Tidaknya ayam sama sapi Oh, campuran ayam dan sapi Tidak ringan ya? Tidak terlalu asin ya Karena dia buat digatuh Jadi kayak selingan aja ya? Iya Tapi supnya lebih ke kaldu ayam ya? Iya, betul Dibanding sapi lebih ke ayam Iya, lebih ke ayam Delapan Enak ini Anak Delapan Oke, mari kita coba Sup manten Kayaknya bahan dasar supnya sama ya? Tepatnya ya Isinya beda Karena susah banget bedain ya Secara rasa mirip banget Bahkan kayaknya sama Cuman isinya beda guys Enak tapi Aku lebih luka ayam manten Oh ya? Apakah ini pertanda Leo akan menjadi pengantin? Waduh Sekarang jam 6 sore 6 malam ya Sudah saatnya makan malam Ini kita di mana kok? Mikopiok Margo Liga Mie kopiok Margo Yudan Pas lagi udang-udang ini Paling mantap makannya Yang anget-anget guys Ini ada capcai Yang uniknya adalah Capcai warna merah ya? Iya Mungkin sausnya beda ya Beda yang berasa Jadi kali ini kita makan berat guys Makan nasi Ya Cici makan mie kopiok Katanya jamannya Orang tuanya Cici Pacaran tuh makannya disini guys Berarti saya tidak ada apa-apanya Mari kita coba ya guys Gurih Ini kalau dikasih cabai potong Mantap Makanan-makanan simple gini ya Cicainya satu lagi Cicainya satu lagi Cicainya enak ya Iya kok ya? Iya Kadang capcai sederhana makan sama nasi Eh udah enak Udah enak ya Kalau memang capcai enak gitu Walaupun ujan-ujan Wah Nah ini disebut dengan Cicain ya Cicain goreng Isinya apa kok? Udang Udang dan Udang sama tok jaging B2 ya guys ya mirip banget sama Hekeng cuman kalo Hekeng itu kan Udang Tho iya Udang Tho, kalo ini ada jagingnya tapi taste nya mirip banget ya? mirip, mirip aku ini 9,5 hampir sempurna ya? iya seolah pasti gak harus ini, harus udah makan malem ya sekarang saatnya makan yang dingin-dingin, eh kok dingin yang anget-anget nih, gak enak nih nah ini udah pesen, aku pesen yang wedang kacang putih warnanya putih kayak gini guys isinya kacang sama ini apa ya? ketan oh ketan hmmmm belum ada gula nah itu dia yang saya cari tadi pesen gulanya pisang air gulanya btw ini di domo cahaya buka sampe jam 10 malem hmmm enak sangat hangat melegakan tenggora kan saya yang sedang batuk disini wedang-wedangan banyak ada ronde ada apalagi asles asles koteng dan kalo misalnya mau makan ini juga ada itu kayak diangkringan gitu bisa ambil-ambilin sendiri banyak pilihannya ada tahu bacem nasi apa, nasi apa, bahkan ada capcai juga tapi tulisannya capcai itu beda? beda oh bukan capcai itu? bukan nah mumpung disini kita cobain juga yang ronde nya ya warna-warni ya dan ini apa ya? pulang kaling oh pulang kaling oke oke kita coba dulu ininya airnya beda ya warnanya ini agak lebih coklat kalo yang ini putih ya santan sama jahe oh santan yang ini santan yang ini jahe pedes pedes banget ya jahe nya pedes karena gak pake gula tapi pedes ini pedes banget tusuk langsung strok, very strok hmm gak harus ya gak harus ditambahin gula ya kalo gak terlalu strok pahit jadi tanpa gula sangat-sangat pahit ya hmm aku lebih suka yang kacang ini yang putih dibanding yang ini soalnya ini sangat-sangat strong ya ini aku kasih 8 yang ini mungkin 7,5 aku suka tapi terlalu strong sedikit habis ini kita lanjut ke perwedangan yang lain sekarang sudah jam setengah 9 malam ya guys ini sudah penutupan spot terakhir kita ini tempat ke 7 ya kita tutup dengan yang panas-panas bagus untuk radang ini aku pesan jahe jeruk serai JJS langsung dimasukin semuanya kayak gini guys dan ini untuk cemilannya ada Apollo dengan manisannya diatas ini adalah ketan ketan bakar hmm ini gak se kenceng yang tadi enak ini enak ini aku suka ini gak sepedes yang tadi enak ini bener-bener enak ini bener-bener kesukan aku ini kita tutup hari ini dengan 10 per 10 guys ini enak bener-bener ini gak cuman enak tapi kehasiatnya itu pas untuk aku yang sedang batu-batu ini luar biasa mari kita coba ini Apollo kenapa dinamakan Apollo ya dalamnya ada coklatnya lagi oh iya iya dalamnya ada coklat jadi ini luar dikasih apa SKM ini oh SKM coklat iya SKM coklat sama SKM butik oh iya iya dalamnya ada lagi coklat enak sih enak tapi ya rasanya manis tau rasanya coklatnya itu rasanya rasanya kesannya ada kenyal-kenyal kenyal-kenyal ini gurih eee gosong gitu loh enak enak teksturnya enak jadi paling segitu guys untuk video kulineran di Solo sehari ini ya full dari pagi sarapan makan siang cemil-cemilan seger-segeran makan malam ditutup dengan yang ini seperti ini terimakasih Koko terimakasih Cici dan ya semoga kalian suka kalau kalian ke Solo kalian bisa makan apa guys komen di bawah ya dan kalau ada rekomendasi di Solo yang belum aku coba silahkan komen di bawah juga ya siapa tau nanti aku bakal balik ke Solo buat kulineran lagi di Solo siapa tau bisa bareng kalian yaudah segitu aja untuk video kali ini thank you guys for watching bye-bye terima kasih 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 terima kasih